Sosok Yola, wanita ketagihan belanja barang branded, ngabuk jika tak dituruti, depresi 3 tahun. Yola wanita asal Karawang, Jawa Barat yang mengalami depresi hingga menyebabkan ketagihan belanja online menjadi viral di media sosial. Yola diketahui mengalami depresi selama 3 tahun lamanya, diduga setelah keluar dari pekerjaan. Setelah keluar dari tempat kerja itulah membuat Yola kejanduan belanja online. Wanita tersebut ketagihan membeli barang-barang branded secara online. Dalam sehari kurir-kurir paket datang mengantarkan pesanan belanja online miliknya hingga 5 kali. Lantara sudah tidak kerja lagi, tagihan untuk membayar belanja tersebut justru dibebani oleh orang tuanya. Bahkan orang tua Yola harus berkorban menjual tanahnya demi menuruti kemauan belanja anak. Mirisnya orang tua khawatir jika putrinya berbuat nekat jika permintaannya tak diteruti. Ambukan dari wanita tersebut sungguh membuat orang tua panik dan kelabakan. Hal itu membuat wanita asal Karawang, Jawa Barat itu menjadi orang dengan gangguan jiwa. Kisah ini pertama kali diunggah oleh Pratiwi Novianti pada akun Youtube pribadi miliknya. ODGJ Yola setiap hari belanja online sehari 5 kali kurir datang sampai orang tuanya harus menjual tanah untuk menuruti permintaan Yola, tulisnya. Pasca 2 minggu mendapatkan perawatan di RSJ setempat, kini kondisinya membaik dan mulai mau diajak berbicara. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton